Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia. Bagian pertama begini, saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok, tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil appsnya dia, atau dalam webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu Anda sebagai orang yang membuat desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 24 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggung jawabannya. Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps. Betul ya? Mobile apps itu diinstall oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada didikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Nah, problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signal-nya, baru di tingkat PPK, di foto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang di foto itu sehasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.